Halo guys, balik lagi ke YouTube channel Seja Diti Starno MCI Dan aku Cindy Green Rebel adalah perusahaan teknologi makanan di Indonesia Yang membuat daging sapi dan daging ayam bertekstur nabati dari tumbuhan Dengan cita rasa Asia autentik yang nikmat Di Indonesia sendiri, Green Rebel ada collab dengan beberapa brand besar di Indonesia Dan aku sendiri belakangan sedang berusaha mencari beberapa informasi yang terkait dengan Green Rebel Dan juga collab-collab brand besarnya Dan berharap video ini bisa membantu kalian yang masih bingung Serta terima kasih dan kerjasama dari Green Rebel Dan beberapa brand besar yang sudah collab dengan Green Rebel Sebelum dimulai, karena di Indonesia untuk pembagian dan juga pengertian jenis-jenis vegetarian Tidak banyak orang yang mengerti dengan jelas Jadi, sesuai dengan informasi yang aku dapatkan Aku akan berusaha menjelaskan secara detail Kalau misalnya aku ada kesalahan atau aku kurang informasi Dengan senang hati yang menerima masukan dari kalian semua Feel free to collect me Pertama adalah Green Rebel dengan Burggrens Kalau misalnya ini, Burggrens mungkin kalian gak asing lagi ya Karena Burggrens ini adalah restoran vegan Dan mungkin kalian juga udah sering melihat di beberapa mall-mall Karena Burggrens ini adalah vegan universal Vegan dari barat Jadi itu mereka masih menggunakan allium Tapi untuk beberapa menu-nya juga ada yang allium free Dan untuk collab dengan Green Rebel Dia ada dua menu Burggrens Beef List Beef List Stick Dan Burggrens Crispy Chicken Stick Untuk dua menu Burggrens ini Daging dari Green Rebel itu allium free Tapi cara pengolahan di sana Dari saus-sausnya masih mengandung bawang Jadi kalau misalnya kalian gak makan bawang Kalian bisa menghindari sausnya Tapi untuk selain menu ini Ada juga menu allium free lainnya guys Yang kedua adalah Green Rebels dengan Max Pizza Ini adalah vegan pizza terbaru di Jakarta Selatan Green Rebels, Burggrens, dan juga Max Pizza Satu bos ya Yaitu Coco Max dan juga Cici Helga Lalu menu Max Pizza yang kerjasama dengan Green Rebels Ada apa aja Yaitu ada meatball pizza Pesto chicken pizza Travel mushroom pizza Rendang pizza Rendang pizza Dan juga Margareta pizza Bagi kalian yang gak makan allium Aku ada nanya ke Coco Max-nya Pizza vegan di sana 80% bisa dibikin tanpa allium Yang selanjutnya adalah Green Rebels dengan Starbucks Kayaknya masih Jabodetabek deh guys Kurang tahu udah sampai luar daerah atau belum Ada empat jenis menu plant-based Yang kerjasama dengan Green Rebels Apa aja Yaitu Plant-based Robijo Dan juga Plant-based Wellington Pocket Nah dua menu di atas ini Masih mengandung keju Dan rotinya Masih mengandung produk dairy Serta dari produk Green Rebels sendiri Masih mengandung allium Atau masih mengandung bawang Jadi aku kategorikan ini sebagai Ovolactoallium vegetarian Plant-based Focasia Maaf kalau misalnya lafalnya aneh ya Aku gak tahu gimana cara bacanya Plant-based Focasia ini Masih mengandung keju Dan rotinya masih menggunakan produk dairy Hanya saja produk dari Green Rebelsnya itu Allium free Jadi tanpa bawang Jadi disini aku kategorikan sebagai Ovolacto vegetarian tanpa bawang Lalu yang keempat adalah Plant-based Barbecue Meatballs Ini adalah satu-satunya menu vegan di Starbucks Hanya saja dia mengandung bawang Jadi ini adalah vegan dengan allium Jadi itu adalah empat menu Starbucks Yang bekerjasama dengan Green Rebels Tapi disini aku masih belum dapat informasi yaitu Apakah alat masak atau alat pagangnya dipisah Aku masih gak tahu guys Jadi kalau misalnya bagi kalian yang tahu Kalian bisa komentar di bawah ya Lalu yang keempat Green Rebels bekerjasama dengan Abu Bastik Di Abu Bastik ini dia ada tujuh menu vegan Di Abu Ba ini mereka lumayan ngerti Jenis pelabelan vegetariannya Jadi di menunya sendiri ada tertulis vegetarian jenis apa Seperti Ovolacto vegetarian atau vegan Tapi disana tidak tertulis atau tidak tercantum ada bawang atau tidak Jadi aku bakal ngejelasin lagi ke kalian Di dalam menu Abu Ba ada dua jenis vegetarian Yang pertama adalah Ovolacto vegetarian Ovolacto vegetarian ada menu apa aja Yang pertama adalah Cipop Jadi Chicken Pop Chicken Pop ini termasuk Ovolacto Karena tepungnya itu masih menggunakan produk dairy Dan ini Allium Free Jadi tanpa bawang-bawangan Boneless Chicken with Salat Untuk daging nabati dari Green Rebels ini Allium Free Jadi tanpa bawang-bawangan Salatnya juga tanpa bawang Yang disini juga Ovolacto vegetarian tanpa bawang Lalu ada juga menu Boneless Chicken with Mixed Veggie Nah disini sama seperti yang tadi Tapi kalau yang menu tadi itu kan daging Boneless Chicken dengan Salat Sedangkan ini Boneless Chicken dengan Mixed Veggie Nah kalau misalnya kalian masih boleh makan bawang Mixed Veggie ini sudah tercampur bawang-bawangan Jadi disebut Ovolacto vegetarian dengan bawang Lalu ada juga Cicmic Rice Karena bumbu nasinya itu sudah tercampur dengan bawang Jadi tidak bisa dipisah juga Jadi ini termasuk Ovolacto vegetarian dengan bawang Lalu yang kedua adalah Vegan Untuk Vegannya ada apa saja Yaitu adalah Chicken Steak with Salat Sama Beef Steak with Salat Sama Chicken Steak dan juga Beef Steak Dari Green Rebels ini Allium Free Tanpa bawang Dan Salatnya juga tanpa bawang Jadi ini termasuk Vegan tanpa bawang Nah sedangkan Beef Mixed Rice Beef Mixed Rice nya sama seperti yang tadi ya Beefnya itu produk Green Rebels jadi Allium Free Sedangkan nasinya itu sudah tercampur dengan bumbu bawang Jadi ini adalah Vegan dengan Allium Dan untuk sausnya Kalau misalnya kalian tidak terlalu bisa terima dengan bau-bau bawang yang nempel Kalian boleh tidak memesen sausnya Jadi kesana hanya memesen sticknya saja Tanpa pesen sausnya ya guys Karena sausnya itu adalah saus dari abu banya sendiri Mereka tidak menggunakan kaldu hewan Dan alat masak mereka juga dipisah Jadi yang makanan VG Dengan makanan VG itu dipisah ya alat masaknya Dan yang kelima Green Rebels kolet dengan Twelve Twelve ini adalah restoran Chinese Japanese Dining Orang yang menyediakan makanan Chinese dan juga makanan Jepang Mereka terletak di daerah menteng ya Ada kerjasama dengan Green Rebels Ada lima menu vegan yaitu adalah Tori Chili Hoikoro Beef Paper Beef Vinegar Chicken Dan Mapo Nasu Formasi yang aku dapat Empat menu di atas itu kerjasama dengan Green Rebels Dan produk Green Rebels sendiri itu tanpa bawang yang allium free ya Dan makanan di atas itu benar-benar full vegan Jadi tanpa ada produk hewan Tanpa menggunakan produk susu, telur, madu dan produk turunan hewan lainnya Aku juga udah nanya Untuk alat masak mereka bisa request untuk dipisah Dan juga bisa di request tanpa ada allium Bisa ngingetin ke mereka Kalau misalnya kalian gak makan allium dan minta dengan alat masaknya dipisah Mereka selain ada menu vegan Jadi menu vegan ini mereka kerjasama dengan Green Rebels Restoran Twelve ini juga menyediakan menu vegetarian Jadi restoran mereka juga ada menu vegetarian sendiri guys Ini ada menunya Sama kalian bisa request juga kalau misalnya kalian gak makan bawang Dan minta alat masaknya dipisah Lalu yang keenam Green Rebels kerjasama dengan expaterie restaurant Aduh sorry guys kalau misalnya bacanya salah Lafala susah banget Jadi ada restoran Italia yang terletak di Jakarta Utara Di sini ada 6 menu vegan yang kerjasama dengan Green Rebels Yaitu adalah Vegetariano Pizza Vegetariano Pizza itu adalah Napoli Style Pizza Dengan topping plant-based meatball dari Green Rebels Jadi ini plant-based meatball dari Green Rebels Ini allium free Ada jagung Campuran jamur Jamur tiram Dan juga tahu mos Ini vegan ya Dan ini bisa termasuk vegan allium free Lalu ada juga Foiled au chef Seperti itu mungkin bacanya ya Jadi ini adalah plant-based chicken fillet Chicken fillet dari Green Rebels Dan juga ini allium free Dengan kacang kolong Selai tomat Saus jamur Risotto Porsini Dan ini termasuk vegan allium free Lalu ada juga Bisteka Vegana Yaitu plant-based beef listeck Sama beef listecknya ini dari Green Rebels Dan juga allium free Disajikan dengan kentang, ubi ungu, jamur panggang, saus balsamic, dan minyak oliv Lalu ada menu selanjutnya adalah Parmigiana Parmigiana Itu adalah plant-based katsu dari Green Rebels Dan ini allium free juga Dengan topping saus podomoro dan mos tahu Ditambah dengan salad roket meslun dan acar lobak Ini juga vegan allium free Lalu ada juga miso beef fetushini pasta Homemade pasta ditambah dengan plant-based beef dari Green Rebels Dan jadi allium free Ditambah dengan jamur panggang Dan saus miso madu di salad meslun roket Jadi karena ini ada madunya Jadi kalian bisa request untuk tidak menggunakan madu di saus tersebut Jadi bisa full vegan allium free Jadi semua menu di expatria restoran ini adalah vegan allium free Dan alat masak mereka juga dipisah ya Lalu yang ketujuh adalah Green Rebels dengan dominos Pizzadominos kalian pasti gak asing lagi ya Dan ini mereka ada kerjasama dengan Green Rebels Ada dua plant-based menunya Tapi mereka plant-based itu hanya mengatakan bahwa toppingnya itu 100% plant-based ya Bukan keseluruhan pizzanya plant-based Jadi yang pertama itu adalah jerky beef black pepper dan beef rendang spesial Dua menu di atas itu masih mengandung keju Dan doknya sendiri masih ada sedikit susu Sekitar 0,02% Serta masih ada garlic di bumbunya Jadi masih ada bawang di bumbunya ya guys Jadi aku kategorikan ini sebagai lakto allium vegetarian Alat panggangnya juga tidak dipisah guys Nah yang kedelapan adalah Green Rebels dengan Kimukatsu Ini adalah restoran yang bergaya style Jepang Dan dia ada 8 menu plant-based Dari 8 menu plant-based ini mungkin yang berbeda itu hanya tambahan paketnya aja Jadi aku bakal coba ngejelasin dengan detail buat kalian Yang pertama ada Teishoku super chicken katsu set dan Teishoku super beef list katsu set Jadi ini katsu setnya itu dia bakal dapet nasi, salad kol, dan soup miso Chicken dan beef list dari Green Rebels ini adalah allium free Jadi tanpa bawang ya Produk daging nabatinya itu tanpa bawang dari Green Rebels Ini bisa dikategorikan sebagai vegan allium free Lalu ada lagi super chicken katsu dan mashed up potato Dan super beef list katsu dan mashed up potato Chicken dan beef listnya dari Green Rebels itu kan allium free Sedangkan creamy mashed potato nya itu masih menggunakan produk dairy Kategorikan sebagai vegetarian ya Dan mix vegetable salad Jadi ada campuran saladnya juga Tapi kalau secara keseluruhan Paket ini yang ada mashed up potato ini termasuk vegetarian allium free ya Cicara healthy salad dan chicken katsu Cicara healthy salad dan beef list katsu Sama chicken dan beef list dari Green Rebels ini adalah allium free Tanpa bawang Lalu salad vegetable nya itu ada brokoli, tomat, lettuce, kolmera, jagung, timun, wortel, dan bawang Serta saus dijen dan wafu nya ini tergolong vegetarian Jadi masih ada produk dairy di saus dijen dan wafu nya ini guys Secara keseluruhan Paket ini dinamakan sebagai vegetarian allium Jadi masih ada bawangnya di dalam Dan juga dia masih menggunakan produk dairy Super chicken katsu ala karte dan super beef list katsu ala karte Sama chicken dan beef list dari Green Rebels ini allium free tanpa bawang Dan ini hanya disediakan dengan kol Jadi ini masuk termasuk vegan allium free Aku juga udah nanya alat masaknya mereka dipisah ya guys Terus aku juga kurang tahu mereka termasuk vegetarian ovo atau lakto Karena aku gak tahu mereka menggunakan telur doang atau menggunakan susu doang atau menggunakan dua-duanya Jadi aku hanya mengatakan sebagai vegetarian karena mereka masih menggunakan produk dairy Kalau misalnya kalau udah nyoba atau udah pernah nanya ke kimut kasutnya Boleh juga ya komentar di bawah buat kasih tau kita-kita Yang kesembilan adalah Green Rebels collab dengan koi Koi ya koi restoran bukan koi yang jual minuman guys Di restoran ini ada 4 cabang yaitu di Episendrum, Megakuningan, Kemang, dan Mahakam Info yang aku dapat alat masaknya mereka itu cuma dibersihkan jadi tidak dipisah Dan lebih tergolong ovo lakto allium vegetarian Jadi mereka masih banyak lebih banyak menggunakan produk dairy dan juga menggunakan bawang Rata-rata di bumbunya itu udah ada allium guys bisa dipisah Aku ada nanya ke admin koi nya Mereka ada bantu nge-list beberapa menu vegetarian yang tanpa allium Bisa request juga allium free serta travel ravioli Jadi ini adalah 4 jenis vegetarian tanpa allium Sisanya rata-rata bumbunya sudah tercampur dengan allium Lalu yang kesepuluh adalah Green Rebels kerjasama dengan Two Fat Two Fat ini adalah restoran India yang terletak di Pasar Minggu, Kelapa Gading, dan Menteng Menu utama vegan yang kerjasama dengan Green Rebels yaitu adalah Vegan Bombay Burger, Vegan Butter Chicken, dan Vegan Butter Chicken Biryani Lalu ada menu lainnya yang bisa dibuat vegan ya Yaitu adalah Indian Samosa, Yellow Pal, Papadamum, dan Tandori Roti Di sini semua menu yang tadi aku sebutkan di atas Hanya menu Tandori Roti saja vegan tanpa allium Dan sedangkan sisanya itu sudah ada allium ya guys Bumbu menu makanan vegannya sudah ada bawangnya jadi tidak bisa dipisah Dan alat masaknya mereka hanya membersihkannya saja tapi tidak dipisah Yang ke-11 adalah Green Rebels kerjasama dengan House Ada restoran yang terletak di Sepiabudi Selatan Ada 9 menu vegetarian dan 4 diantaranya adalah vegan Sedangkan menu yang kerjasama dengan Green Rebels itu Crazy Fried Chicken Dan ada yang bisa dipisah Jadi kalau misalnya kalian mau kesana kalian mesti cross-check lagi Alat masaknya dipisah ya guys Lalu yang ke-12 adalah Green Rebels kerjasama dengan Pepper Lunge Ini juga kayaknya hanya di Pepper Lunge cabang-cabang tertentu saja Aku lihat belum semua cabang ada Ini ada 2 menu plant-based Beef Fleece Stick Jadi untuk Beef Fleece dari Green Rebels ini allium free Sedangkan cara masak di Pepper Lunge itu Mereka masih menggunakan cheese Masih menggunakan keju ya Jadi kalau misalnya kalian masih vegetarian Masih makan keju bisa digunakan Tapi kalau misalnya kalian tidak makan keju bisa jadi vegan Cara untuk masaknya Bungunya atau sausnya ada allium atau tidak ada bawang atau tidak Aku masih tidak tahu Aku masih belum dapat informasi yang akurat Jadi butuh bantuan kalian banget buat komen di bawah Lalu yang kedua adalah Beef Fleece Curry Rice Jadi disini Beef Fleece nya produk Green Rebels dan ini allium free Tapi curry nya itu masih menggunakan animal stock Jadi masih menggunakan kaldu hewan Jadi ini tidak cocok untuk baru VG Sebenarnya masih banyak lagi kolet-kolet Green Rebels Karena informasi yang aku dapat itu masih minim banget Dan juga belum lengkap Ada beberapa restoran belum ngebales pertanyaan aku Jadi aku mungkin tunggu informasinya udah lengkap Aku baru bakal bikin part 2 nya Dan semoga video ini bisa ngebantu kalian Kalau misalnya kalian udah nyobain menu VG-VG Menu VG-VG di atas yang collab dengan Green Rebels Bisa komentar cerita ke kita-kita ya Terakhir so proud banget sama Indonesia Yang udah mulai banyak berkembang dengan produk vegan Dan mulai kolaborasi dengan brand-brand besar Yang ada di Indonesia sendiri Jadi jangan lupa dukung terus produk vegan ya Dengan cara membelinya Dan kalian juga bisa pergi ke restoran-restoran Yang menyediakan menu-menu VG Makasih guys atas dukungan kalian selama ini Dan kalian juga bisa share video ini Ke teman-teman kalian yang membutuhkan Dan semoga ngebantu Jangan lupa di like, share, dan subscribe Buh-bye